Ada sebuah pertanyaan menarik dari seorang sahabat yang beragama Islam dari Riau. Jawaban singkat kami, Alkitab telah diterjemahkan ke berbagai bahasa agar pesan kasih dan kebenaran Tuhan Allah bisa dinikmati oleh semua orang di dunia Dari zaman dahulu hingga kini, miliaran orang telah menemukan kekuatan dan penghiburan dalam firman Tuhan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa mereka sendiri. Sahabat, ada berbagai jenis Alkitab di dunia ini. Di antaranya ada yang dikenal dengan sebutan Diglot atau Alkitab Dua Bahasa. Di Indonesia, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan Alkitab Terjemahan Bahasa Indonesia sekaligus teks aslinya. Biasanya, teks asli ditampilkan secara paralel atau sebelah menyebelah sehingga dapat dibandingkan ayat per ayat. Itu menjadi bukti keotentikan Alkitab yang tidak berubah, sekalipun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda. Sahabat dapat menyimak terus penjelasannya sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Bisa subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab Satu Menit ini. Silahkan like dan share supaya penjelasan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Sahabat, Alkitab terdiri dari dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama atau PL dan Perjanjian Baru atau disingkat PB. Perjanjian Lama berisi kisah-kisah tentang asal mula dunia, sejarah bangsa Israel, dan nubuat-nubuat tentang kedatangan seorang Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan menjadi titik penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kitab-kitab dalam Perjanjian Baru juga menjelaskan tentang ajaran-ajaran Yesus dan bagaimana para pengikutnya mendirikan gereja perdana. Perjanjian Baru menekankan pentingnya iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dengan demikian, Yesus Kristus menjadi pusat dan inti dari seluruh ajaran Alkitab. Lalu mengapa Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa? Alkitab telah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa di seluruh dunia. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Ada beberapa alasan penting mengapa Alkitab harus dapat diakses oleh semua orang dalam bahasa yang mereka pahami. Pertama, bahasa adalah kunci untuk memahami makna. Alkitab awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani kuno. Bahasa-bahasa ini telah berkembang dan berubah selama berabad-abad, sehingga sulit bagi orang modern untuk memahami sepenuhnya makna aslinya tanpa bantuan terjemahan. Dengan menerjemahkan Alkitab, pesan-pesan di dalamnya dapat dipahami secara lebih jelas oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Kedua, Alkitab bertujuan untuk menjangkau semua orang. Umat Kristiani percaya bahwa kabar baik tentang kasih Allah harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Agar pesan ini dapat didengar dan dipahami oleh semua orang, Alkitab harus tersedia dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Terjemahan Alkitab memungkinkan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan negara untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Ketiga, terjemahan Alkitab juga membantu memperdalam pemahaman akan iman Kristen. Ketika seseorang membaca Alkitab dalam bahasa ibunya, mereka dapat lebih mudah menghubungkan isi Alkitab dengan kehidupan mereka sehari-hari. Terjemahan yang baik dapat membantu orang-orang menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tentang kehidupan, kematian, dan tujuan hidup. Keempat, terjemahan Alkitab juga berperan penting dalam pelestarian budaya. Banyak bahasa di dunia ini terancam punah. Dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa tersebut, kita turut serta dalam upaya melestarikan warisan budaya dan bahasa yang berharga. Kelima, yang terakhir, terjemahan Alkitab adalah sebuah bentuk pelayanan. Penerjemah Alkitab bekerja keras untuk memastikan bahwa pesan-pesan di dalam Alkitab disampaikan dengan akurat dan dapat dipahami oleh pembaca. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat penting dalam membantu orang-orang di seluruh dunia untuk mengenal Allah yang lebih baik. Sahabat Alkitab, kita akan menutup penjelasan dari pertanyaan kenapa Alkitab hanya berisi terjemahan saja. Dengan sebuah ucapan yang disampaikan oleh seorang Indian Chakchikal di Guatemala kepada Cameron Townsend pada akhir Perang Dunia Pertama. Dia berkata, Jika Tuhanmu begitu hebat, mengapa dia tidak berbicara dalam bahasaku? Kalimat itu mengubah hidupnya. Townsend meninggalkan usahanya untuk menjual Alkitab dan mulai tinggal di antara orang Chakchikal. Dia mempelajari bahasa kompleks mereka, menciptakan alfabet untuknya, menganalisis tata bahasanya, dan menerjemahkan perjanjian baru dalam waktu yang sangat singkat. Hanya 10 tahun. Sahabat Alkitab, Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sahabat, sahabat Alkitab, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.